Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ibu Seder, Bapak-Ibu sekalian, Tampak terbatas bagi hari ini kita akan bahas lagi mengenai ketersediaan anggaran dan bagu indikatif untuk tahun 2020. Kita harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPBN tahun 2020 tetap berjalan secara berkesinabungan. Dan sebelumnya, perlu saya ingatkan tantangan yang harus kita hadapi tahun 2020 semakin meningkat dan tidak mudah. Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak. Dan kuncinya peningkatan daerah tahan serta daerah saing ekonomi kita, terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor. Karena itu, APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang rata dan berkeadilan dan terkait dengan penyusunan baku indikatif. 2020, perlu saya ingatkan yang pertama, untuk kesinabungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang telah kita mulai 2019. Kedua, rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. dan yang juga paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pagi hari ini. Terima kasih telah menonton!